Intro Hmm Makhluk hidup terbesar di dunia Apa ya? Depannya J, belakangnya M Jamur apa ya? Ah, bener Fitur juga ya sih soal tembak-tubakkan Oh, TTS ma Kecil Ngomong-ngomong soal jamur nih Ini kan makhluk hidup yang sebenarnya bisa diolah loh Wonder People Dan masing-masing negara bisa mengolah dengan gayanya sendiri Kira-kira Wonder People di rumah seneng yang mana ya? Beef Enoki Roll Olahan jamur pertama yang paling terkenal di dunia ada Beef Enoki Roll Yang asalnya dari Jepang Olahan jamur ini menggunakan jamur enoki yang digulung atau diselumuti dengan irisan daging sapi tipis Lalu dipanggang sampai matang Cita rasanya unik karena ada campuran tekstur dalam satu gigitan Yaitu tekstur yang kenyal dari daging dan rasa renyah dari jamur Biasanya Beef Enoki dijadikan lauk untuk disantap bersama dengan nasi Tom Yum Head Bukan rasanya lagi, kalau Thailand terkenal dengan kuliner bernama Tom Yum Kung Tom Yum Kung dibuat dengan campuran seafood di dalamnya Tom Yum Head dibuat dengan campuran jamur tiram yang dimasak dengan bumbu dan kuah Tom Yum Cita rasanya tentu saja gak berbeda dengan Tom Yum Kung Bedanya, Tom Yum Head bisa disantap oleh vegetarian Swamp Toss Menyantap jamur saat sarapan? Kenapa tidak? Kamu bisa menyantap Swamp Toss yang asalnya dari Sweden Kuliner ini terbuat dari roti yang dipanggang sampai garing Lalu diberi topping jamur yang sudah ditumis hingga matang Biasanya di atas jamur diberi tambahan keju Sehingga saat dilelehkan, cita rasanya itu lebih gurih dan asin Tertarik mencobanya? Cisi Meksikan Mushroom Skilet Buat yang suka keju, kamu pasti akan suka dengan olahan jamur yang satu ini Diolah dengan cara dipanggang di atas teflon bersama dengan bahan lain Seperti vermicelli, bawang bombay, tomat, cabai hijau, bumbu dan yang pastinya keju ya wonder people Sekilas kuliner ini memang mirip banget dengan pizza Tapi, cisi Meksikan Mushroom Skilet punya tekstur yang lebih kenyal karena penggunaan jamur yang banyak Kita beralih ke Inggris ya Ada Crab or Lobster Stuffed Mushroom Yang sering disantap sebagai menu makan malam Sesuai dengan namanya, olahan jamur yang satu ini menggunakan daging lobster atau kepiting Nantinya lobster atau kepiting akan dimasak terlebih dahulu Lalu dimasukkan ke dalam jamur yang sudah dibersihkan dan diambil bagian tengahnya Setelah dimasukkan ke dalam jamur, bisa langsung dipanggang Terakhir, beri sedikit taburan keju mozzarella di atasnya, lalu panggang kembali Kamu bisa juga memasukkan keju dalam adonannya Penggunaan lobster atau kepiting membuat olahan jamur ini tergolong dalam kuliner mewah di Inggris Dalam kelompok bahan makanan, berdasarkan komposisi zat gizi Jamur ini masuk ke dalam kelompok sayur-sayuran Jadi, kalau dia masuk ke dalam kelompok sayuran Maka kita katakan bahwa kandungan gizi utamanya adalah vitamin dan mineral atau mikronutrien Serta kemudian serat Jadi, dia dengan energi yang rendah Tetapi kandungan proteinnya dibandingkan sayur yang lain lebih tinggi Dan kemudian kaya sekali akan vitamin dan mineral Kandungan vitamin mineral yang ada pada jamur Serta proteinnya relatif lebih tinggi dibandingkan jenis sayur yang lain Ini sangat rentan ketika diberikan panas yang tinggi Ataupun panas yang berulang Sehingga dalam proses pengolahannya, jangan lakukan dua hal ini Nah, panas tinggi yang dimaksud itu adalah proses penggorengan Atau pemanggangan dalam waktu yang lama atau suhu yang tinggi Nah, jadi untuk proses pengolahan jamur Tidak dibenarkan untuk digoreng atau dipanggang dengan suhu yang tinggi Yang paling baik tentu saja dengan cara dikukus Kemudian direbus Itu pilihan yang terbaik Atau ditumis Nah, kemudian panas berulang Jadi ketika makanan telah selesai diolah Maka tidak dibenarkan untuk dipanaskan kembali Karena proses sergisinya akan hilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!